musik di sini dia ini menurutnya apa-apa ini kita semua itu kan harus dijalani karena ini kan kasus yang kemarin itu sama kawannya kan naik naik bekasnya mereka kan udah diimitin please, telepon-telepon iya mah iya iya lalu telepon-telepon kemarin dia udah deket panggilan kan 2 kali memang kan di alamat yang lama lalu punya orang ya gak taunya kita gak terima krisnya maka kemarin dia dicampurkan itu aja sih bener dari yang kris di dalam aja kok Tanto udah ini kok sudah bilang kok sama kris kris nama ke Antoni ya yang tamat di media juga gak apa-apa iya mah ngapur aja ada kok tinggal ini baik tapi kalau Antoni sendiri udah udah komunikasi sama Tanto juga komunikasi seperti apa itu dia telepon baik kok itu anak juga ada yang mencabut laporan enggak sih dengan kita ini aja dikontrol-kontrol ya pasti minta dari keluarga pasti minta dari keluarga pasti minta dia baru telepon Tanto aja cari ya Tan ntar kalau aku pulang dari Bali kita jumpa dari pihak Trif memang minta dari mamanya ya khususnya ya memang minta kekeluargaan tapi aku juga udah setuju sih ada apa caranya kapan itu caranya kapan ntar ya mungkin si Antoni telepon Tanto baru Tanto ini ada pesan yang pertama kondisi kris dalam keadaan sehat ya dan hari ini diri kuasa hukum juga udah mengajukan permohonan kenangan-kenangan mudah-mudahan dalam waktu yang relatif cepat penyidik udah dapat mengapakan itu langkah selanjutnya kita tunggu ya dan kami sebagai warganya yang baik tentu harus sepatu pada hukum dan selanjutnya tentu kami berharap ada upaya perdamaian dengan yang terbaik di penggirkan pertama kami melakukan pendekatan juga dengan kapan ya supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena memang kami anggap ini adalah suatu penghilapan ya dan di dalam PAP-nya krisata juga disampaikan bahwa ini sesuatu yang spontan tidak di apa namanya tidak ada niaga kira-kira seperti itu krisata itu sebetulnya di provokasi oleh korban ya karena kejaran itu bermula dari teman wanita yang diselesaikan itu diganggu ya atau digoda oleh rawannya korban ya sehingga terjadilah isi jadi itu nah jadi itu spontan ya jadi bukan sesuatu yang direncanakan atau yang dinyakan untuk itu dan untuk senaja kami sebagai keluarga juga perlu berharap bahwa ini bisa diselesaikan secara keuangan dan komunikasi cuma tentang posisi masalah tentang posisi jadi kalau ada penjemputan kembali gimana Bapak sampai dijemput Bapak? soal penjemputan itu sebetulnya terus terang aja selain kami krisata itu sangat operatif dan patuh pada hukum tapi panggilannya itu yang tidak sampai jadi alamat yang dipakai untuk menganggil itu alamat rumah sementara alamat tomisili nya tidak disitu hanya itu saya kira ya jadi prinsipnya kami sangat berhati dan patuh pada hukum kalau normatif saya kira 20 hari ya tapi kami memayarkan ada penanggungan penahanan dan kami berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat segera dikeluarkan dari ini pasal-pasal yang disangkakan kris? pasal 351 ya pengennya yang ringan sekiranya ancaman sekiranya 2,8 tahun bapak lah bulan tahun tipilin aja sendiri tidak tetap tetap tante ngasih kado atau gimana tumpengan gitu di dalam tante kenapa? mau tumpengan gitu mungkin kemarin kan kawannya udah bikin ya udah bikin gini-gini eh kris masuk yaudah tante sendiri ngasih kado gak tante? enggak enggak lah kalau ada perayaan gitu sama keluarga gitu enggak juga malah temennya kalau kemarin yang mau bikin acara tapi kris keburu masuk kan ya gak apa-apa tante? kalau soal itu malah kurang tahu ya tante ya kan itu lingkungan anak muda ya enggak enggak yang ngerti semuanya lah gitu kronologinya apa juga kan aku gak ngerti gitu disampaikan ini mungkin ujian kris tuh berat tahun ini ya tahun kemarin juga mungkin dia dapet biala juga tersilet itu pun udah berat tahun ini lebih berat lagi gitu ya ya mungkin cobaan hidup kris sampai segininya masuk keluar masuk kolda tante juga ketemu kalian media juga mungkin sampai jujur ya ketemu media pas begini lagi gitu ya ya mau gimana lagi ya kita jalanin itu semua proses hidup kris mungkin sampai begini ya ya jalan hidup kris lah itu mungkin gitu kris karena kan memang itu udah lama ya terus masuk sampai tiga bulan kris keluar juga kan belum ada sebulan waktunya perkasnya naik yaitu semua kesalahan kris juga sih kita mah enggak membela ini ya walaupun anak kalau salah ya pasti aku bilang salah ya itu pelajaran buat kris ya kris itu kan patut sijur jadi harus hati-hati enggak yang di pokoknya pak beli itu kan kelihatan semua bergerak itu harus kelihatan itu kok kelihatan ya Antoni mah terima kasih walaupun bagaimana Antoni kris itu kan berteman juga itu bukan teman baru kok itu juga udah teman lama gitu ya enggak sama-sama di dunia entertain semoga mereka itu akur, baik, damai udah cari duit di entertain mungkin bikin vlog bareng gitu itu lucu seru itu aja sih dari pihatan tuh paling gitu kalau ini juga sih kalau dari pihatan tuh mah semoga Antoni berbaik habis itu aja sih jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya